Halo guys, jumpa lagi dengan saya Sulih Tia Adi di channel MikroTek Indonesia kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai Cashman yang mana minggu lalu kita sudah membahas fitur provisioning dan juga template di Cashman dan kali ini saya akan mencoba membahas mengenai salah satu fitur Cashman juga yaitu Access List sebelum masuk ke materi, mungkin bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe dan juga tombol lonceng supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami selamat menikmati disini ada perbedaan antara Access List yang ada di Cashman dan juga Access List yang ada di menu wireless MikroTek itu apa? sekarang kita akan coba langsung saja cek disini untuk Cashman kita bisa lihat menu nya yaitu di menu Cashman kemudian kita akan geser ke Tab yaitu ada Tab Access List di Access List yang ada di Cashman ini kalau kita lihat disini ada beberapa parameter yang nanti kita bisa setting bagaimana kalau yang ada di menu wireless apakah sama parameter-parameter nya disini kita juga langsung saja disini saya sudah remote salah satu router wireless di CAP secara umum tidak ada perbedaan antara parameter yang ada di Cashman dan juga di wireless ini Access List yang ada di Cashman dan juga Access List yang ada di wireless itu kurang lebih sama disini yang parameter penting ini ada MAC Address di Access List yang ada di wireless juga sama ada MAC Address kemudian ada interface di Cashman juga ada interface dan beberapa parameter juga sama seperti disini ada Signal Range dan juga ada Signal Strength Range kemudian ada API TX Limit dan Client TX Limit di Cashman juga ada dan secara umum tidak ada perbedaan mengenai fitur-fitur utama atau parameter-parameter utama yang ada di Access List baik di Cashman maupun di wireless nah namun kalau di Cashman ini kita ada tambahan beberapa parameter yang nanti kita bisa gunakan seperti disini ada tambahan yaitu Mac Mask nanti kita akan juga coba Mac Mask itu fungsinya seperti apa nah dan kemudian ada tambahan yang lain itu seperti ini kalau kita lihat kalau kita bandingkan disini ada SSID Regex itu juga bisa kita setting kemudian disini ada Action Action ini kalau kita bandingkan dengan Access List yang ada di wireless kita coba cek disini ya ini ada opsi, ada Accept, ada Query Radius, ada Reject Accept, Query Radius, Reject, ini ada 3 opsi yang bisa kita pilih di Action nah kalau kita implementasikan di Access List yang ada di wireless itu kita nanti sama saja memilih ini apakah kita mengaktifkan authentication nya atau tidak itu saja perbedaannya kalau disini di Cashman Access List itu kita setting di Action kalau di Access List Wireless itu di authentication nya ini dan kemudian forwarding kalau di Access List Wireless ini ada forwarding kalau di Capsman itu ada Client to Client forwarding kurang lebih sama fungsinya tidak ada perbedaan juga nah sekarang langsung saja kita coba implementasikan untuk penggunaan Access List yang ada di Capsman ini dan kalau kita bicara masalah fungsinya ya Access List yang ada di Capsman dan juga di wireless itu sama fungsinya kita bisa manajemen Client-Client yang terkoneksi di perangkat wireless atau CAP bedanya kalau kita pakai Capsman itu lebih mudah kenapa? karena untuk manajemennya itu terpusat kita tidak perlu setting Access List itu di masing-masing perangkat CAP atau perangkat wireless nya jadi kita manajemen tersentralisasi yang ada di Capsman ini nah sekarang kita akan coba untuk melakukan konfigurasi Access List yang ada di Capsman ini seperti apa nah caranya kurang lebih sama dengan yang kita lakukan di Access List Wireless yaitu kita bisa cari terlebih dahulu MAC address dari perangkat yang ingin kita manajemen baik secara manual ataupun kita bisa cek di sini di Registration Table di Capsman juga ada yang namanya Registration Table nah disini isinya apa? disini isinya adalah perangkat-perangkat yang terkoneksi ke perangkat-perangkat CAP nanti informasinya akan terpusat di Capsman Registration Table ini nah contohnya disini misalnya saya ingin manajemen perangkat yang nomor pertama ini yang nomor 1 dengan MAC address belakangnya yaitu B2CE ini nah caranya bagaimana? kita bisa klik kanan kemudian disini ada opsi Copy to Access List langsung saja kita klik copy to Access List nah nanti perangkat ini secara otomatis akan terdaftar atau dimasukkan ke dalam tabel Access List nah disini sudah masuk, MAC address nya sudah masuk ke sini nah selanjutnya kita bisa manajemen perangkat nya ini bisa kita klik 2 kali kemudian kita tambahkan parameter-parameter pendukung yang lainnya nah apa yang akan kita lakukan disini? kita bisa pilih apakah perangkat ini kita izinkan untuk terkoneksi ke jaringan atau mungkin perangkatnya ini kita filter tidak boleh terkoneksi ke jaringan maka disini kita bisa pilih 2 opsi apakah itu Accept atau Reject parameter-parameter yang lain yang bisa kita gunakan itu ada beberapa disini contohnya seperti interface ya ini nanti kita bisa pilih kira-kira perangkatnya ini boleh connect atau tidak di interface mana ya di interface CAP yang mana seperti itu bisa ALL, ANY, atau mungkin kita bisa pilih salah satu perangkat CAP nya disini ya bedanya apa? kalau kita pilih ANY berarti nanti di semua interface CAP pengaturan ini berlaku tapi kalau kita pilih spesifik misal CAP dengan nama ini mikrotik 1 ya maka pengaturan ini akan berlaku di CAP dengan nama ini mikrotik 1 ini oke untuk yang lain sih sama tidak ada bedanya konfigurasinya ya kita bisa custom, bisa konfigurasi sesuai dengan kebutuhan ya kurang lebih fungsinya sama dengan Accessories yang ada di wireless nah disini yang jadi poin penting nanti yang akan saya sampaikan juga karena disini parameter-parameternya hanya ada di Cashman saja kalau kita compare dengan yang ada di wireless itu tidak ada berbeda ya yaitu disini ada yang namanya MacMask MacMask disini fungsinya apa? ya disini nanti dengan MacMask ini kita nanti bisa istilahannya itu filtering berdasarkan jenis vendor nya ya misal kalau kita butuh di jaringan itu misalnya hanya vendor Mikrotik saja yang boleh connect ya nanti kita bisa gunakan MacMask ini nah caranya seperti apa? langsung saja kita contohkan disini pertama-tama disini adalah kita akan cari yaitu 24bit di depan MAC address itu disitu kan ada informasi OUI nya jadi informasi vendor nya ada di 24bit MAC address di depan itu yang pertama caranya bagaimana? kita bisa cari online menggunakan misal disini ada MAC address lookup dari website dnschecker.org kita bisa gunakan disini misal disini kita cari RouterBot kemudian ketika kita klik search disini muncul beberapa daftar ada daftarnya disini untuk MAC address yang berasal dari vendor Mikrotik atau RouterBot.com nah ini bisa kita pakai nanti contohnya ini saya copy pertama ini kemudian saya masukkan ke access list disini klik tombol plus kemudian di MAC address ini saya paste kemudian ini saya isikan 0 0 0 0 0 0 0 0 jadi nanti sistem akan mengecek 24bit pertama di MAC address ini kemudian jangan lupa supaya sistem bisa melakukan hal tersebut yaitu pengecekan 24bit pertama dari MAC address ini kita akan setting juga di parameter MAC mask ini di MAC mask ini kita isikan format seperti ini untuk 24bit pertama itu kita ganti dengan X Desimal FF 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 seperti ini dan untuk 24bit selanjutnya yang belakang ini kita biarkan seperti ini 0 0 0 seperti ini artinya apa? nanti sistem akan mengecek 24bit pertama ini kemudian klik OK Apply OK kita bisa tambahkan lagi disini copy kita tambahkan lagi satu persatu terlebih dahulu nah disini saya sudah tambahkan beberapa format MAC address ya yang sesuai tabel yang ada di sisi ada di website nya tadi disini merupakan MAC address dengan OUI dari Vendor Mikrotik atau RouterBot ini bisa kita kasih comment biar mudah untuk monitoring nya kalau kita cek di registration table disini ada beberapa client yang connect kalau kita cek sesuai dengan OUI yang ada di tabel Access List kita disini mendapatkan ada satu perangkat Mikrotik yang terkoneksi yang lain ini bukan Mikrotik ini cuma satu kita ingin management supaya perangkat Mikrotik saja yang boleh connect seperti apa konfigurasinya ini contohnya di Access List kita kembali ke Access List dan disini sudah saya tambahkan dengan format seperti ini seperti yang di tampilan ini kemudian ini untuk Access saya pilih Accept yang selanjutnya juga sama untuk Access saya pilih Accept kemudian selanjutnya untuk Access saya pilih Accept juga nah terakhir supaya hanya perangkat Mikrotik saja yang bisa connect maka kita buat satu rule lagi dengan mengarahkan MAC address misalnya ini untuk all semua MAC address semua perangkat dari vendor apapun ini kita kasih Action nya yaitu Reject ini misalnya kita kasih Comment selain Mikrotik oke contohnya seperti ini nanti di lapangan teman-teman bisa custom lagi untuk konfigurasinya bisa ditambahkan lebih banyak lagi mungkin beberapa vendor yang boleh connect seperti ini contoh konfigurasinya nah kalau kita lihat efeknya apa kalau sudah kita setting di Access List seperti ini kita kembali lagi ke Registration Table kita cek nah kelihatan kan disini kita bisa lihat untuk perangkat yang terkoneksi hanya satu yaitu perangkat Mikrotik nya disini kalau kita cek disini untuk 24 bit pertama dari MAC address nya ini ada D4, C4, 6D nah kemudian kalau kita cek di Access List ada tidak daftar 24 bit pertama sesuai dengan yang tadi Registration Table kalau kita cek nah ini ada di nomor 2 ini jadi masuk sini masuk di nomor 2 kemudian di eksekusi rule nya ya Action nya Accept boleh masuk nah yang selain Mikrotik ya itu akan di Reject disini oke nah seperti ini tadi contoh konfigurasi yang bisa kita lakukan di Access List Capsman secara umum kalau kita bandingkan lagi dengan di Wireless itu kurang lebih sama parameter-parameter yang bisa disetting disini nanti bisa dikembangkan sendiri sesuai kebutuhan yang ada di lapangan dan untuk penggunaan parameter MacMask ini juga seperti tadi yang sudah saya contohkan jadi kesimpulannya disini adalah dengan menggunakan Access List yang ada di Cashman kita lebih mudah untuk manajemen klien-klien yang terkoneksi ke jaringan kita klien-klien yang terkoneksi ke jaringan kita jadi disini nanti kita tidak perlu lagi setting satu per satu di masing-masing perangkat wireless atau CAP nya cukup di satu tampilan saja yaitu di Capsman nya ini nanti untuk rule yang kita setting disini akan di implementasikan di masing-masing CAP itu tadi teman-teman mengenai pembahasan Access List yang ada di Capsman apabila ada pertanyaan mengenai video ini silahkan teman-teman bisa langsung komen di kolom komentar di bawah ini dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami dan jangan lupa juga untuk share video ini supaya lebih bermanfaat lagi dan terakhir sampai ketemu lagi di video MikroTik selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax